Ada yang nanya ke saya, Mas Dudik, gimana sih caranya supaya ngatur ritme kerja supaya lebih produktif? Nah, kalau saya sih ada sebuah ritme kerja yang saya pelajari, nama teknik ini mungkin teman-teman sudah kenal semuanya, banyak yang kenal, ataupun yang belum, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semuanya, ketemu dengan saya lagi, Dodi Silgifli, di channel saya, Dodi Jurni, bagian playlist Tanya Dodi, ada yang nanya ke saya, Mas Dudik, gimana sih caranya supaya ngatur ritme kerja supaya lebih produktif? Nah, kalau saya sih ada sebuah ritme kerja yang saya pelajari, nama teknik ini mungkin teman-teman sudah kenal semuanya, banyak yang kenal, ataupun yang belum, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Teknik ini disebut dengan teknik Pomodoro. Apa itu teknik Pomodoro? Jadi, intinya gini, setiap 25 menit Anda kerja secara fokus gitu, kemudian berhentilah 5 menit. Ingat, 25 menit kerja, 5 menit berhenti. Lalu, 25 menit kedua, kerja lagi fokus lagi, 5 menit lagi istirahat lagi. 25 menit ketiga, kerja lagi fokus. Nah, istirahat yang ketiga, tidak istirahat 5 menit, tapi istirahatnya adalah 15 menit. Saya ulang lagi, 25 menit pertama, istirahat 5 menit. 25 menit kedua, istirahat 5 menit. 25 menit ketiga, istirahatnya 15 menit. Kenapa? Supaya ritme ini, karena pada saat otak ini bekerja sangat konsentrasi penuh selama 25 menit, dia butuh refreshment. Butuh waktu sebentar, jeda sebentar untuk istirahat. Nah, itu secara apa ya, saya sendiri merasakan ketika melakukan ritme itu, produktivitasnya jauh lebih meningkat. Ketimbang saya gas terus-terusan, tidak ada waktu istirahat selama 5 menit itu. Ini teknik ini simpel sekali, tapi ternyata manfaatnya secara produktivitas, masya Allah gitu. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman semuanya ya. Jadi, teknik ini namanya Pomodoro, dan saya pakai sebuah aplikasi yang saya install di iPad saya, yang saya install di laptop saya, yang di Macbook gitu. Teknik ini ada timernya 25 menit, kemudian akan istirahat 5 menit. 25 menit kedua, nanti setelah kerja, 5 menit lagi. Itu yang saya rasakan ya, jadi seperti kalau Anda kerja terus-terusan tanpa ada istirahat, itu seperti karet itu kalau dibentangkan terus gitu. Nama-lama bisa putus. Nah, dengan ada istirahat 5 menit, kendur dulu sebentar, istirahat. 25 menit lagi mengencang lagi, kemudian 25 menit lagi, 5 menit kedua, istirahat, mengendur. Nah, produktivitas lebih meningkat dengan cara teknik Pomodoro. Begitu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas teman-teman. Sampai ketemu di Tanya Dodi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.